Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut keluas lahan yang dimaksud oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bukan 340 ribu hektare, tapi mendekati 500 ribu hektare. Penjelasan Prabowo tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di Gelanggang Olahraga Remaja, Pekan Baru, Selasa 9 Januari 2024. Awalnya, Prabowo menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo atau Jokowi, memberi tugas pada dirinya selaku Menteri Pertahanan untuk membangun food estate. Prabowo kemudian menjelaskan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia merupakan seorang pengusaha. Ia pun menyinggung luas lahan yang dimaksud seharusnya bukan 340 ribu hektare, tapi mendekati 500 ribu hektare. Prabowo pun berasumsi pada pihak yang ingin membuat rakyat benci padanya. Prabowo kemudian menuturkan bahwa 2 tahun lalu dirinya telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara. Sebelumnya dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu 7 Januari 2024, Anies menyebut Prabowo-Subianto memiliki lahan 340 ribu hektare, padahal lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Pada debat Pilpres 2019 yang lalu, Jokowi juga sempat mengungkap kepemilikan lahan Prabowo sebanyak 340 ribu hektare tersebut. Mengutip laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Prabowo memiliki tanah seluas 81.670 meter persegi atau 8,17 hektare. Jika tuduhan Anies tersebut benar, maka tanah seluas 340 ribu hektare itu kira-kira hampir dua kali lipat luas wilayah Kabupaten Bandung. Sebagai konteks, Kabupaten Bandung membentang di atas lahan seluas 176.200 hektare. Sementara jika Prabowo menyebutkan dirinya memiliki tanah seluas hampir 500 ribu hektare, maka perbandingannya hampir setara dengan luas Pulau Bali yang memiliki luas 578 ribu hektare. Bisa dicek umat Jokowi sendiri, saya sudah menyambutkan Bapak Presiden, saya sebelum jadi Menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Hak guna usaha, kemarin juga salah-salah melulu itu, bukan 343 ribu hektare, bukan. Mendekati 500 ribu hektare. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.